Intro Aibtu Nofri Matri Aldi, seorang anggota kepolisian Resor Bukit Tinggi, dalam 3 tahun ini memiliki hobi unik, yaitu memburu lahan tidur. Dengan tekad yang kuat, anggota unit propam ini menyulap lahan tidur yang ada di kawasan Dusun Awokunyang, Jorong Koto Gadang, Negari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, menjadi lahan pertanian yang produktif. Nofri mengaku hobi di luar jam dinasnya ini diawali saat ia pulang ke kampung istrinya. Saat itu Nofri prihatin melihat banyaknya lahan pertanian di daerah yang subur, dibiarkan ditumbuhi ilalang dan semak belukar. Idenya pun muncul, dengan sedikit pengetahuan tentang cara dan keuntungan bertani, Nofri ingin memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami sayur-sayuran dan kebun buah-buahan. Pemanfaatan lahan ini, diyakininya, juga akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, khususnya bagi petani yang tidak memiliki lahan dan modal. Diawali dengan menyewa setengah hektare lahan tidur, lalu bekerjasama dengan petani warga sekitar untuk mengharapnya. Dengan seluruh biaya pengolahan, pembelian bibit, dan pupuk ditanggung oleh Nofri dengan total modal 3,5 juta rupiah. Kekuatan tekad dan keyakinan, serta kondisi tanah yang subur, membuat hasil pertanian terus meningkat. Seiring waktu, dari panen awal yang dulunya hanya 2 ton sekali panen, hasil pertanian berupa jeruk, tomat, cabai, dan bawang, yang ditanam di atas lahan tidur seluas 3,5 hektare. Kini sudah dapat dipanen sebanyak 7 ton setiap panen. Sementara hasil panen tidak saja didikmati oleh Nofri, pemilik modal, namun dibagi dua dengan petani yang menggarap lahan. Edimar Sutan Sinaro, petani setempat yang bekerjasama dengan Nofri, mengaku kesulitan modal awal dan takut merugi, membuatnya tak mau berspekulasi dan menggarap lahan. Namun sejak diajak menggarap lahan oleh Nofri, usaha pertanian berkebun sayur dan buah telah membuat ekonomi keluarganya membaik. Hasil panen pun dapat membiayai sekolah dan kuliah keempat orang, anak-anaknya. Setelah 3 tahun berjalan, kini Nofri dan para petani merasakan hasil pertaniannya belum maksimal. Untuk memaksimalkannya, Aibtu Nofri berencana berkoordinasi dengan para penyuluh dari dinas pertanian agar petani dan dirinya dapat diberi ilmu pengetahuan dan pelatihan pertanian. Sementara untuk membersihkan uang keuntungan hasil panen, Aibtu Nofri tak lupa menyisihkan rezekinya dengan cara bersedekah dan berbagi dengan anak-anak yatim piatu. Kita sangat kasihan sama lahan yang tidak terkelola. Sementara kegunaan dan manfaatnya banyak. Contohnya, kayak sekarang yang kita lihat tadi kan, dulunya kan itu cuma ilalang yang tumbuh. Kita kerjasama dengan para petani sini. Kita bangkitkan kembali lahan yang sudah ada itu. Dan insya Allah tergantung rezeki dikasih sama yang di atas. Dulu anggaran Rp3.500.000 kita tiga tahun yang dulu. Dengan modal Rp3.500.000, Alhamdulillah berkembang-berkembang sampai ke petani lain. Kita kembangkan semua lahan yang di sini. Kita pengennya dimanfaatkan semua. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Wahyus Kumbang, AINews melaporkan. Terima kasih.